Zaharat dinul mu'ayyad bidhuhrin nabi'ahmat Tafsir telah mentafsirkan ayat ini dengan berbagai tafsiran Ada yang tafsirkan bifadli disini adalah agama dan dengan rahmat disini adalah Al-Quran Kemudian ulama yang lain yang tafsirkan bahwa maksud dengan fadli disini adalah ilmu dan maksud dengan rahmat disini adalah Nabi Muhammad SAW Yang ini dikuatkan oleh ayat yang lain Wama arsalnaka ila rahmatan lil'alam Saudara ku yang dimuliakan oleh Allah SWT Nabi Muhammad adalah rahmat yang besar bagi sekalian alam ini, bagi kita dan bagi semua Maka dengan kehadirannya kita hendaklah bergembira Dalam kitab Fatuhul Bari disebutkan bahwa Abu Lahab itu tidak disiksa setiap hari seninnya Kenapa? Karena Abu Lahab ini bergembira Karena lahirnya sosok keponakan yang ia cintai yakni Muhammad SAW Karena bahagianya Abu Lahab ini sampai Abu Lahab memberdekahkan satu orang buddha Yang bernama Swaybah Karena inilah Abu Lahab memperoleh keampunan setiap hari seninnya yang ini disebutkan dalam hadis yang tertulis dalam kitab Fatuhul Bari Saudara ku yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita tidak sejahat Abu Lahab Tentunya kita lebih berhak memperoleh keampunan Allah SWT Maka mari kita gembira, mari kita bahagia, mari kita bersenang-senang dengan menyambut kelahiran Batintar Rasulullah SAW Saya Abang Ridwan Bintang mengucapkan selamat memperingati hari lahirnya Batintar Rasulullah SAW Semoga kita dapat melaksanakan apa yang beliau ajarkan dan kita mencontoh apa yang beliau sunahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh